Oke, selamat berjumpa teman-teman di ruang maya. Ini saya yang ke Lampung, host dari Rumah Buku Teologi, di mana channel ini atau kanal ini sengaja dibangun untuk menjadi tempat kita berdiskusi bersama terkait buku-buku teologi. Nah, ini memang nanti yang ingin bergabung dalam diskusi ini bisa gabung lewat kolom komentar di Youtube. Setelah kami selesai diskusi atau teman-teman melihat diskusi ini berlangsung. Nah, jadi memang kanal ini sengaja dibangun untuk menjadi tempat diskusi buku-buku teologi. Dan hari ini saya sudah mengundang dua orang tamu spesial. yang memang spesial sekali. Tingkat kespesialannya itu tidak ada tarahnya. Ada Paulus dari Jakarta, yang sekarang menjadi guru di salah satu sekolah swasta Kristen di Jakarta. Ada, dan di saat yang bersamaan, sementara menjalani studi doktoral di Universitas Kristen Dutawacana, program doktor teologi. Masih suatu tahun pertama ya. Masih suatu tahun pertama akhir. Tahun pertama di program doktoral. Di ruang ini sudah hadir juga Selvi Triani Kula, pendeta di Gereja Kristian Sulawesi Tengah. Tapi sekarang sementara menjalani studi tugas belajar di program Indonesian Consortium for Religious Studies. Program doktoral untuk studi interreligious. Sekarang sudah tahun kedua, lagi bergumul dengan proposal. Nah, kita akan berbicara-bicara, diskusi-diskusi santai di saat ini. Terkait bukunya Elisabeth Schussler Fiorenza. Ini saya coba mau bagikan cover bukunya ya, supaya bisa kita lihat. Jadi nih. Ya, ini cover bukunya. Judulnya Jesus, Miriam's Child, Sophia's Prophet, Critical Issues in Feminist Christology. Jadi memang pembicaraan kita di saat ini tentang kristologi feminis. tak kurang-kurang kita langsung berkonsultasi dengan tulisan salah satu pakar di bidang ini. Saya kira teman-teman yang hadir juga berdiskusi di saat ini, baik Paulus maupun KF ini orang-orang yang sudah cukup lama menceburkan diri dalam bidang studi feminis. Jadi kepakarannya tidak diragukan lagi. Jadi silakan kita berdiskusi, teman-teman bisa gabung. Saya sudah katakan tadi bisa gabung dalam kolom komentar di YouTube. Mungkin saya mulai dulu ya, untuk menjawab pertanyaan pertama sebagai pemancing diskusi buku di saat ini. Pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab untuk memancing diskusi ini adalah kira-kira hal-hal menarik apa saja yang ditemukan oleh kita bertiga ketika membaca buku ini. Ini pertanyaan yang general ya. Kalau saya melihat, memang pertama-tama saya tertarik dengan gaya argumentasi dari Elisabeth Sussler Fiorensa khususnya di buku ini. Saya bukan sarjana feminisnya, maksudnya saya bukan orang yang berdalam di bidang feminis. Saya juga membaca Fiorensa secara utuh baru sekarang karena mau diskusi buku ini. Cuma saya tertarik memang karena dia tidak sekedar deskriptif, tapi dia sangat argumentatif begitu. Argumentatif dalam arti dia mampu untuk menjelaskan posisi dia di hadapan argumentasi-argumentasi yang lain. Jadi ada berbagai macam orang yang diajak berdiskusi dalam buku itu. Tentu dengan ketertarikan dari tema-tema yang diangkat dalam buku ini. Jadi memang seperti yang kita lihat di judul buku tadi, dia bicara tentang Yesus. Walaupun pada akhirnya di bagian akhir buku ini, dia juga bicara tentang Maria. Jadi sebenarnya dia bicara tentang Yesus dan Maria dalam buku ini. Cuma dia mau bicarakan secara khusus topik mengenai kristologi feminis. Ketika bicara kristologi feminis, menurut dia tidak bisa dilepaskan mengenai topik Maria itu. Jadi ada beberapa hal yang dia bicara. Selain dari gaya berargumentasi dari Fiorensa ini, yang saya temukan menarik di sini adalah bagaimana Fiorensa ini mempersoalkan hampir berbagai macam hal yang saya sudah terima begitu saja. Jadi pandangan mengenai kristologi, bagaimana Yesus itu, bagaimana diskusi mengenai Yesus dalam doktrin-doktrin kekristanaan itu sudah istilahnya dominan laki-laki. Jadi yang ditonjolkan selalu ketika bicara tentang kristologi, bicara tentang Yesus, ya sisi kelaki-laki-laki dia. Ini yang coba di-counter oleh Fiorensa dalam buku ini. Dan bagi saya itu menarik, karena yang membuat saya berpikir ulang. Berpikir ulang mengenai banyak hal, termasuk mengenai kristologi yang dia kini selama ini. Bagi saya menarik soal kayak proposalnya dia, atau argumentasi yang dia ajukan dalam buku ini berkait kebijaksanaan itu Sofia. Yang ketika dia teliti, ternyata, dan memang dia berdiskusi dengan banyak ahli yang rupanya sudah banyak bicara tentang ini, bahwa sisi feminisme dari Sofia itu kuat sekali. Walaupun dalam sejarah kekristanaan, coba ditekan terus-menerus oleh beberapa ahli yang cukup menonjol yang dibicarakan oleh Fiorensa ini, filo dari Alexandria itu yang coba menggeser perbincangan mengenai kebijaksanaan itu, Sofia itu ke Logos. Jadi dari Yesus sebagai seorang Nabi dari Sofia ini yang muncul dalam Injil-Injil, digeser ke Yesus sebagai Logos. Itu nampak jelas misalnya dari Injil Yohanes. Ya, pada akhirnya pendekatannya, kalau bagi saya pribadi, pendekatan retorik, itu kan yang beberapa kali diulang oleh Fiorensa dalam bukunya ini. Ketika membaca teks-teks secara khusus mengenai Yesus Kristus itu, kita jangan baca itu sebagai sebuah laporan fakta, tapi itu sebagai sebuah retorika. Langsung saja dia atur sedemikian rupa untuk menyampaikan maksud tertentu. Jadi melihatnya secara kritis. Dan bagi saya lumayan radikal juga usulan-usulan dia pada akhirnya, ketika dia bilang bahwa dia jangan langsung menyerah pada determinisme gramatikal. Jadi kalau dia bilang, ya, begitulah dia misalnya secara gramatikal dia laki-laki atau secara gramatikal dia digambarkan sebagai perempuan, jangan langsung diterima begitu saja. Baca itu sebagai sebuah retorika yang muncul dalam konteks sosial, sosio-historik tertentu. Jadi misalnya ketika bicara tentang perempuan, di balik itu selalu ada semacam asumsi subordinasi. Bahwa perempuan itu kelas bawahan, kelas rendah, dan seterusnya. Setiap bicara laki-laki, ya dia sudah otomatis kelas tinggi. Ini kembali ke salah satu, apa istilahnya? Dia bilang itu neologisme. Dia mengusulkan, apa istilahnya itu? Kiriarki. Kalau yang ini teman-teman lebih mengerti. Ini celote-celote saya. Silakan teman-teman yang lain. Berbalik, kita ngalir saja. Bisa saling mengomentari, bisa saling bertanya. Silakan, siapa yang mau mulai tuan? Ya, tapi kalau misalnya tadi, kalian cerita tentang itu, tentang apa yang disampaikan Fiorensa seperti itu, tapi tiba-tiba muncul pertanyaan saya, yang mungkin bisa jadi pertanyaan. Kalau misalnya itu bahasanya retorik itu, lalu apa hubungannya dengan ketika kita membaca buku, buku itu kan tidak bisa membaca buku tunggal. Tapi kita juga membaca buku temannya yang ditulis oleh yang sama. Mungkin teman-teman sudah biasa membaca buku ini, yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, untuk mengenang perempuan itu. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari buku itu ketika membacanya. Mungkin KFV yang sudah menulis tesis ini, bisa mengelaborasi dua buku itu kali ya. Saya cuma mengajukan presuposisi. Silakan, KFV. Selain buku tadi itu, saya mau menambahkan Paulus. Ada satu buku lagi yang dia sebut, But She Shed. Oh iya, benar-benar. Itu juga salah satu metode tafsir feminis. Di elaborasi. Kalau misalnya di elaborasi seperti itu, jadi menarik ya. Coba kita mulai dari KFV dulu, Kak. Kamu melihatnya menarik lain selain rekomendasi buku. Ya, memang itu kata Paulus, kalau kita mau baca buku ini, kita harus berkenalan dulu dengan buku-buku sebelumnya. Karena ada beberapa terminologi-terminologi yang asing begitu. Dan pasti kita kalau misalnya membaca, mula-mula membaca ini akan kaget dengan beberapa terminologi. Tapi Fiorenza katakan kok, dari mana dia sudah menulis tentang terminologi itu. Misalnya tadi sudah dibilang oleh Paulus di In Memory of Her, terus ada Bacise, saya juga mungkin ada. Kalau retorika bisa lihat ini. Baca ini juga ya. Aku juga belum selesai baca. Tidak apa. Ini ditulis sebelum buku ini juga ya. Sudah tahun berapa ini terdekat. Kalau Jesus Miriam itu 94. Ya, harus baca buku yang itu. Terus kalau baca ini juga bisa langsung nyari yang buku ini. Nah, ini lebih praktis. Praktikal, lebih praktis. Karena dia sudah... Ini 2001. Oh, yang terbaru ya. Sebelum tahun kemudian. Wisdom Ways ini. Ini juga lebih praktis dan menarik sekali. Kalau teman-teman ingin bicara... Maksudnya memang eksplorasi lebih lanjut apa yang dimaksud oleh Yorenza tentang feminist critical discourse yang banyak dibahas di buku ini sih. Itu aja komen saya. Iya. Terima kasih. Kalau saya mau coba ikut mengelaborasi dari dua buku. Yang buku yang sedang kita baca ini, Miriam's Childs dan juga In Memory of Her ini yang kemudian terjemahkan Bahasa Indonesia. Itu sebenarnya ada sesuatu hal yang menarik loh. Ketika permainan menggunakan kata Adelpos. Seperti itu. Menggunakan kata Adelpos. Kalau dari dua buku ini, ada permainan kata Adelpos itu. Nah, Adelpos itu kan seringkali bisa diterjemahkan juga seperti Brother and Sister. Seperti itu kan. Tapi sebenarnya dari, kalau enggak salah, dari dua buku ini, Yorenza itu juga menawarkan kalau ada semacam bahasa politis. Seperti itu ya. Ada bahasa politis. Mungkin bahasa politis itu yang mengarah kepada kecurigaan Hermoniotis itu. Seperti itu. yang menarik pada dari satu kata yang Adelpos itu. Kemudian ternyata itu menarik kepada, ditarik ke kecurigaan Hermoniotis itu. Dan sebenarnya, kalau saya perhatikan dari buku ini dan buku yang satu lagi yang sedang kita bahas itu, Memory Child itu, dia sedang mengetengahkan tentang yang kemudian diartikulasi oleh Richard Hayes. Seperti Richard Hayes sebagai salah satu penafsir buku itu. Richard Hayes. Dia menunjukkan dengan kata Hermoniotika kepercayaan. Hermoniotika of trust. Jadi, kalau tadi Fiorenza menggunakan kata Hermoniotika of trust. Hermoniotika of suspicion. Tapi, si Hayes ini ketika membaca ini itu dipahami sebagai Hermoniotika of trust. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena dia mencoba untuk menekan. Menekan dominansi seperti itu. Dan dia Hayes mencoba melihat bahwa upaya Fiorenza ini begitu besar untuk melawan dominansi itu yang sebenarnya tidak hanya kecurigaan tetapi dia juga sedang membangun Hermoniotika kepercayaan. Dan itu tafsiran dari Hayes ketika membaca itu. Menarik sih. Jadi, kalau kita membaca buku bisa saling silang-menyilang. Apa istilahnya? jalin-menjalin dari berbagai buku lalu lihat tafsirannya menjadi kaya. Tapi, kalau misalnya menurut KMP bagaimana? Sebagai orang yang sudah menekunin Fiorenza ketika menestesis ini. Masih, Tidak pernah tidak pernah selesai belajar Fiorenza. Kalau aku yang menarik di baru baca diperkenalkan juga oleh Yann buku ini. Banyak sekali buku sebenarnya karya dari Fiorenza yang mengguncang. Jadi, seperti Yann sudah sampaikan tadi soal gramatikal. Jadi, itu sangat politik sekali. Sangat-sangat politik. Dan itu yang menurut saya sangat menarik sehingga dia mendekonstruksi secara radikal, menggugat secara radikal terminologi-terminologi yang memang mendislokasi atau mengopresi saya kira tidak hanya perempuan, tapi kemudian apa ya, menjadi kesuku, kelas sosial, dan sebagainya. Sehingga dia lebih jauh lagi, tidak hanya patriarkal, tapi dia langsung kemudian membuat satu terminologi tadi yang menurut dia yang paling berbahaya itu tadi sistem kiriarki itu. Kuasaan yang berpusat pada Tuhan. ketika dia memberi judul saja pada buku ini atau pada karya risetnya ini tentang Jesus as the child of Miriam, itu kan sudah membongkar secara gramatikal menggugat pemahaman kristologi yang sangat-sangat male stream dan juga western stream itu yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ketika kita melihat figur Yesus sebagai anak dari Maria, itu kan sangat berbeda. Seperti yang sudah utarakan tadi. Akan sangat berbeda ketika kita menginterpretasi, membaca, dan melihat figur Yesus ketika kemudian juga kita bisa melihat dia sebagai putra dari Maria dan juga prophet of divine Sophia. Jadi unsur feminisnya menjadi sangat kuat menurut saya. Dan juga dia memperkenalkan lagi woman, ada kata-kata woman, kemudian apostrophe atau garis miring man, itu kan membongkar juga gramatical yang sangat androcentrisme language. Memang dia karena itu tadi dia menggugat semua terminologi dan juga bahasa kita itu sangat-sangat politik. Dan menurut saya itu yang sangat menarik sekali. Itu dari saya. ada juga ekklesia. Jadi memang dia mempopulerkan ekklesia of women, for women. Jadi sebuah persekutuan atau sebuah ruang publik yang merangkul semua orang. Lagi-lagi woman yang dimaksud oleh Fiorensa di sini bukan perempuan seperti itu ya. Tapi who and men seperti itu. Jadi merangkul laki-laki perempuan dan semua gender seperti itu. Jadi persekutuan di ruang publik yang kemudian kita maknai sebagai gereja itu adalah gereja yang merangkul semua orang. Semua dari kelas manapun yang sangat dan menurut saya bahasa-bahasa yang diperkenalkan oleh Fiorensa sangat-sangat inklusif. Sangat-sangat inklusif. Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Itu dulu dari saya, Paulus dan Yat. Tapi kalau misalnya melanjutkan kata inklusif sebelum saya lupa dan tadi sebenarnya sudah disinggung juga sama Kak Ian itu, itu ada kata kunci yang sebenarnya dipakai di buku yang sedang kita bahas ini ya, Miriam itu. Itu yang Sofia itu. Karena dia dipahami sebagai manifestasi Allah tetapi dalam bentuk feminin seperti itu. Lalu pertanyaannya jadi tidak hanya menunjukkan tentang dia itu adalah anak dari Maria seperti sebagai gambaran kristologi feminis. Tapi Fiorensa ini sengaja menggunakan kata Sofia itu dan diterjemahkan sebagai bentuk manifestasi Allah itu dalam bentuk femininnya itu. Kalau misalnya di bedah itu itu jadi bisa jadi disertasi kalau saya mendorong ya. Disertasi tentang Sofia seperti itu. Yang seringkali itu landscape-nya kan panjang sekali kalau belajar tentang Sofia itu. Tapi kemudian itu diambil oleh Fiorensa sebagai satu konten untuk bahasa politisnya dia tidak hanya menawarkan kristologi feminis yang diurekan KFI tadi. Tapi ini benar-benar dia dibahasa. Karena kenapa? Karena kalau lihat dia juga menunjukkan kaitannya dengan konsep Paulus tentang Yesus sebagai Tuhan. Seperti itu. Yesus sebagai Tuhan kan. dia menunjukkan bahwa ternyata itu ada semacam suara seksis naratif di situ. Kenapa harus diterjemahkan seperti itu? Atau jangan-jangan Paulus ini semacam blaming tentang perempuan ketika di posisi dia atau dia sebenarnya sengaja tidak memperhitungkan sehingga diskusi buku itu di bab-bab akhir tidak harus menuju akhir pertengahan menuju akhir itu dia menunjukkan tentang perlu ada diskusi yang serius tentang otoritatif seperti itu. Dan melihat Yesus sebagai Tuhan tetapi dilihatnya itu merupakan posisi yang setara dan dibawa dalam diskusi pemuritan yang setara. dari situlah muncul banyak diskusi-diskusi yang ditawarkan dia untuk perlu ada menafsir ulang tentang gambar Yesus yang tidak hanya dilihat sebagai anak Maria tapi bagaimana dia bergerak di Paulus teologi Paulus. Tapi kalau membaca itu sebenarnya ini kan buku tahun 94 tapi buku mengenang perempuan itu ini tulis 95 berdekatan sebenarnya ketika dia ajukan pertanyaan itu di buku Miriam ini tapi kemudian dia jawab di bab 6 di buku ini seperti itu jadi inilah pentingnya ketika kita membaca buku jalin-menjalin agar kita mendapatkan map yang utuh kalau saya lihatnya seperti itu atau mungkin Kak Yan dan Kak Evie mungkin bisa melanjutkan atau menambahkan ya bagi saya memang menarik berbincang mengenai mengenai wisdom ini karena saya kan memang dari dulu mendalami soal sastra kebijaksanaan dan satu gaya analisis dan 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 menjadi semacam kepedulian yang coba ditonjolkan oleh Fiorensa dalam buku ini adalah dia mendudukan diskusi mengenai kristologi feminis ini dalam konteks interreligius jadi tidak serta-merta dia coba bicara Kristenan tapi dia juga berpikir bagaimana kira-kira kristologi feminis ini didudukan dalam konteks interreligius tadi itu secara khusus memang dia bicara banyak apalagi di berapa itu chapter yang kedua yang dibicara soal tendensi anti-judaisme itu jadi kadang orang-orang bicara tentang kristologi apalagi kristologi kadang feminisme teologi feminis kadang bicara tentang tentang kristologi atau tentang Yesus itu punya tendensi anti-judaisme nah saya saya tertangkap dari dari pembacaan saya itu bahwa salah satu argumen yang penting yang dia tekankan disitu bahwa kita perlu mendudukan supaya jangan ada sampai semacam supersesionisme atau superiority-nya kekristana dalam ketika bicara tentang kristologi apalagi kristologi feminis itu adalah mendudukan yudaisme dan kristana itu sebagai dua agama yang berbeda karena selama ini kan melihat kristana itu sebagai versi revisi dari yudaisme apalagi dia bilang kayak misalnya new testament itu superior dibanding old testament namanya saja new jadi apa namanya itu nah terkait wisdom tadi itu dia sempat bilang bahwa memang apa yang membedakan kristenan dengan agama abrahamic yang lainnya adalah tendensi seberapa kuat sophia itu atau kebijaksanaan itu wisdom itu punya pengaruh dalam teologi teologi di agama abrahamic itu nah saya krusi kristenan wisdom ini kayak ditekan itu menarik ditekan karena dia membawa tendensi feminis jadi kayak apa namanya secara gramatikal dia punya dia berasal dari tata bahasa feminin yang menariknya saya juga sangat tertarik tadi adalah bahwa sifat-sifat pembebasan dari Yesus misalnya dalam Injil Matthew kecuali misalnya di dalam Injil Yohanes coba ditekan terus karena dari awal sudah orang-orang bilang span sudah tekan bahwa Yesus ini son yang bukan Yesus sebagai ada dia bilang Yesus itu bersikap sebagai seorang guru yang bijak dan spoke person penyambung lidah Sofia dua ini tenggelam dalam kekristenan dalam tadi Yesus adalah anak Allah apa semua itu ini saya belum baca ini saya menjadi semacam benar Yesus sebagai sebagai nabinya Sofia nabi kebijaksanaan penyambung kebijaksanaan Allah atau istilahnya perwujudan dia pakai istilah embodiment perwujudan Sofia itu itu jarang sekali muncul kita kan misalnya Yesus adalah anak Allah anak ya anak tapi di Bali itu anak laki-laki jadi gender laki-laki itu yang selalu ditekankan ke kelelakian Yesus yang selalu ditekankan padahal di Bali itu ada argumentasi lain Sofia yang itu coba diangkat oleh Fiorenza itu yang menyambung apa yang dibilang oleh apa tadi oleh Paulus itu saja oleh saya iya sebelum nanti saya mau menggiring KFI untuk mengulas wisdom ways seperti itu karena kalau lihat buku Miriams ini itu bridgingnya itu jembatannya itu sebenarnya mulai diangkat di mengenang perempuan itu in memory of her dia mengungkapkan kalimat yang menarik seperti itu jadi dia ternyata memetakan atau menunjukkan tentang adanya penafsiran ketika dilihat dalam bentuknya atau sumber sumber lebih tepatnya tentang adanya ungkapan bahwa peran konstruksi komunitas Ki itu juga menunjukkan bagaimana anak-anak Sofia itu yang adalah Yohanes dan Yesus lalu diidentifikasikan juga gambaran itu jadi ini bisa menarik juga bisa jadi disertasi kalau ada teman-teman yang tertarik melihat bagaimana peran komunitas Ki ketika menafsirkan Sofia dari konstruksi kata ini Sofia ini dalam teologi Paulus dengan menggunakan lensa Fiorensa wah ini bisa disertasi nah kemudian ini bisa jadi pertanyaan berikutnya ketika membaca ini kemudian tadi KFB kan menunjukkan tentang wisdom ways pertanyaan saya kemudian siapa tahu KFB bisa menggiring ke sana wisdom ways itu kan setelah kita kulik-kulik dari buku ini lalu wisdom ways yang terbaru di tahun 2001 bagaimana KFB yang dimaksudkan itu wisdom ways itu apa ya buku lama 2001 tapi kemudian baru saya kenal di tahun 2015 kalau tidak salah dan mungkin sudah ada revisinya lagi dari dari buku ini sih seperti itu dan wisdom ways ini memang sangat sebenarnya sangat berat untuk dibaca sehingga kemudian lebih ada versi sederhananya lagi yang dipromosikan oleh perwati untuk menolong perempuan-perempuan di Indonesia kemudian bagaimana memakai hermenetika dari Fiorensa ini untuk kemudian mencoba aware atau mencoba kritis dan juga menciptakan sebuah ruang transformasi di mana perempuan menjadi manusia seutuhnya seperti itu ini memang lebih praktis dia karena tarian pembebasan jadi wisdom ways ini tarian pembebasan feminis kritis begitu ya kalau yang tadi sangat fokus ke kristologi feminis kalau ini ke hermenetika tarian pembebasan feminis kritis yang kemudian juga mendorong perempuan untuk masih ada kaitannya juga dengan in memory of her tadi meng-claim jadi satu yang saya suka menghasilkan dari violencia itu klaim naming and claim betul itu kata kuncinya di buku itu ya jadi wisdom ways ini hermenetika pembebasan feminist kritis ini harus dimulai dari meng-claim pengalaman perempuan hermenetika pengalaman dan juga harus berakhir di hermenetika pembebasan transformasi begitu jadi bagaimana kemudian perempuan itu menghayati menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu konstruksi sosial politik secara global maupun secara lokal nasional dan lokal seperti itu jadi keberadaan dia sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bagian dari konstruksi sosial seperti itu jadi seperti yang bilang tadi jangan menerima begitu saja sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari makanya dia dalam buku kristologi Jesus as a Miriam child disini juga dia sangat mementingkan tentang kita memperhatikan social location jadi lokasi sosial kita dan juga dominasi seperti itu karena personalis politikal selalu seperti itu keberadaan diri kita sendiri itu dibentuk dikonstruksi sedemikian rupa terfragmentasi sedemikian rupa oleh kekuas sistem sebuah sistem kekuasaan yang menindas dan yang mengopresi kita sebenarnya dan perempuan adalah yang paling pada kenyataannya jadi yang paling sangat tertindas dan teropresi seperti itu jadi memang lagi-lagi yang menarik bagi saya ketika membaca buku ini dia memberi peringatan pada dua institusi yang penting yang memproduksi pengetahuan apa itu di dunia ini yaitu sekolah dan agama institusi agama dan sekolah karena itu yang memproduksi pengetahuan yang memproduksi dogma yang memproduksi apa ya kebenaran-kebenaran yang harus kita kritisi seperti itu dan dia menggugat itu bagaimana kemudian interpretasi terhadap figur Yesus itu diciptakan mulai dari sekolah dan agama seperti itu dan mulai dari sana saya kira kita harus mempertanyakan itu karena itu yang melanggengkan memelihara dan menciptakan ajaran-ajaran dan basis pengetahuan yang kemudian menciptakan social location yang mendindas perempuan yang mendindas manusia di dalam kehidupannya sehari-hari saya kira seperti itu yang penting dan juga saya senang klaim ya kata klaim di sini dia memberi di awal-awal yang saya baca bab satu itu menarik bagi saya dia memberi apa ya ini ini sangat nyelekit bagi para sholars perempuan yang kemudian berjuang sebagai seorang feminist biblical sholer khususnya ya jadi kita itu jangan main di pinggiran terus di peri-peri terus gitu ya ayo berani berani ke tengah berani ke center gitu kan selama ini kan dominasi studi teologi biblika dan sebagainya macam itu didominasi oleh male frame gitu ya ayo dong kita ke tengah gitu dia memberi perlihatan itu sih di masa itu menarik sekali bagi saya sehingga kita kemudian mengklaim knowledge interpretasi sebagai seorang feminist pada memaknai tentang Yesus itu sendiri begitu itu sih dari saya iya menarik saya lanjutkan tentang pencetak pencetak pengetahuan ya sebenarnya sebenarnya di buku Miriam itu kan dia menggambarkan tentang bagaimana produksinya itu berangkat dari kata magnifikat mungkin di Lukas 1 ayat 46 sampai 55 itu ada di bab 3 dan 4 seperti itu mulai dibahas ya itu bagaimana juga para penafsir mulai dipetakan juga oleh Fiorenza khususnya bagaimana merefleksikan sexist society sexist groups seperti itu yang tidak hanya menunjukkan tentang sebagai bagian dari terapetik tetapi itu juga semacam berangkat dari kekosongan term tradisian saya tidak begitu mengerti tentang term tradisian karena saya tidak belajar yudaika dalam tapi sebenarnya dari situlah muncul bagaimana upaya rekonstruksi Fiorenza itu untuk menggambarkan pencetakan pengetahuan tetapi yang menarik lagi kalau kita jalin di buku In Memory of Her ini dia ditunjukkan peran keluarga itu juga produksinya makanya di buku ini ditunjukkan dibaptujukan tentang bagaimana kekuatan tatanan patriarkal rumah tangga seperti itu householdnya itu kerumah tanggaannya itu dari kolose Petrus Efesus bahkan sampai patristik Gnostic itu turun-temurun seperti itu untuk melihat itu makanya tidak heran kalau kita membaca yang seperti tarakan Kak Selfie tadi adanya runutan runutan logikanya ternyata Fiorenza ini agak konsisten juga sangat konsisten bahkan bukan agak lagi dia benar-benar menggempur seperti itu supaya produksi pengetahuannya itu jalan tidak hanya pengetahuan tetapi menimbulkan wisdom seperti itu atau Sofia mungkin kita bisa mulakan kata Sofia memang wisdom seperti itu supaya lebih feminis itu kalau dari saya sudah habis ya itulah apa namanya memang memang terkait kata Sofia itu dia melanjutkan istilah Sofia itu karena memang kan konteksnya konteks Yunani Romawi ini kata yang dipakai Sofia tapi itu merupakan sebuah kelanjutan misalnya dari pernyanian lama dengan kata khokmah itu khokmah itu jadi kalau kayak di apa namanya di Amsal kan ada personifikasi wisdom atau kebijaksanaan personifikasi khokmah itu sebagai perempuan kan ada itu di Amsal itu rupanya setelah dia dia runuti sejarahnya kalau pakai istilahnya Paulus tadi itu rupanya bukan hanya di Amsal tapi tradisi berani sendiri sastra kebijaksanaan ini berani memang memberi tempat yang sentral terhadap khokmah ini dalam pengertian feminin itu saya tertariknya di situ kalau memang kalau boleh saya sharing dulu saya pernah menguji salah seorang mahasiswa yang menulis tentang Sophia itu tidak singgung-singgung soal ini lagi maksudnya kayak ketika bicara hikmat tidak penting gendernya itu dan dibalik ketidakpentingan gender itu ada asumsi bahwa hikmat itu berbau-bau laki-laki dan membawa-bau sifat-sifat pelaki-laki jadi kalau pakai istilah yang Paulus sudah tadi hermenetik pecurigaan ya kayaknya tidak bisa lepas dari feminisme ini terus curiga hampir segala sesuatu wah bias gender banget kayak gitu ya tapi sebenarnya enggak begitu juga kayak struktur kiriarki sudah meresap khususnya dalam kekristianan itu mengakar itu sudah taken for granted itu saya bilang tadi membaca ini saya mempertanyakan hampir segala sesuatu bahkan hal-hal yang mungkin terlalu sensitif teknis teknis dan sensitif gitu itu dia pertanyakan semua gitu dalam buku ini ya of course istilahnya dan dia memberi itu saya senang nyata di gaya beragama dia selalu memberi memperjelas posisinya dia gitu bahkan di hadapan gerakan feminis secara umum yang lepas dari agama bukan hanya lepas dari agama para feminis teologian yang lain dia selalu sindir-sindir juga kayak misalnya Rosemary Ruther itu bukan nama besar tapi ya dia selalu kayak ya ada nada-nada sarkastik juga mengomentari Rosemary itu itu baru siapa saya secara pribadi punya catatan soal ini karena ada catatan yang lain yang mungkin agak berbeda dengan pembicaraan ini adalah soal social location ketika membaca ini perbincangan mengenai teologi feminis kan sudah dikritik oleh postkolonial feminis misalnya dan itu yang terbayang-bayang dalam pikiran saya kayak membaca ini sakui bahwa memang siapa namanya ini Fiorence ini dia menyingkung kayak populan di dalam buku ini lalu ada juga pengalaman asian woman dia sebut juga dalam buku ini cuma memang dia masih mempersenjakan diri sebagai biblical scholar atau feminist scholar feminist theologian atau feminist biblical scholar saya tidak mengerti karena dia overlap kan posisinya dia ini itu masih kayak pukul general gitu dengan demikian dia mengasumsikan bahwa apa yang dibicarakan ini bisa kena dalam konteks Western dan dalam konteks postkolonial juga bangsa-bangsa postkolonial itu agak berbahaya sih maksudnya pukul-pukul general begini kan agak berbahaya karena dia sendiri mengrekomendasikan itu di akhir buku saya sekali lagi saya bukan membaca Fiorence saya saya tidak mengikuti buku-buku sebelum atau sesudah tapi dia mengasumikan bahwa memang kita harus membaca ini dalam konteks-konteks sosial kita yang sangat beragam ini sehingga dengan demikian pembicaraan misalnya tentang wisdom dalam konteks misalnya orang Sulawesi Tengah atau orang Jawa atau orang Minasa gitu kan itu kita mempertanyakan lagi ke situ lalu melihat lagi dalam hubungannya dengan ke Kristenan dan seterusnya atau warisan Kristenan macam bagaimana yang kita terima lalu yang berkembang sampai saat ini kira-kira mungkin itu mungkin tingkat lanjut dari apa yang yang disulukan oleh Fioren Shah dalam buku ini karena dia kan itu masih sangat general orang kritik postkolonial feminis kan selalu pada bukan selalu sih salah satunya adalah orang ketika bicara general miss atau hanya tidak terlalu serius memperlakukan persoalan di persoalan para perempuan di negara-negara pasir kolonial tapi ya saya agak bingung-bingung pakai istilah pasir kolonial ini karena seluruh dunia ini kan pasir kolonial termasuk negara barat menurut saya adalah negara-negara yang pernah dijajah itulah catatan saya pribadi sih mungkin kita bisa mengakhiri diskusi ini supaya jangan terlalu panjang pendengar sekali lagi ini kita semua bicara-bicara buku ini terbuka untuk kritik jadi teman-teman yang menonton diskusi ini membaca buku itu kami juga berharap yang belum baca silahkan baca atau yang sudah baca yang punya pandangan yang lain yang bisa ditambahkan silahkan ditambahkan dalam kolom komentar terima kasih sampai jumpa lagi di diskusi yang selanjutnya bye-bye sampai jumpa terima kasih sampai jumpa